Intro Tercinta kematian Murah harganya Maju ayo maju ayo Terus maju Habisi pengkhianat bangsa Kami berjanji demi Allah Relaki dan sederimi agama Wahai prajurit Pembela Rasulullah Berjuanglah dan pahala Walau harus berangkat dengan mata Takkan mundur Walau satu langkah Takkan mundur Walau satu langkah Prajurit Pembela Rasulullah Bantinlah Untuk agama Bantinlah Untuk negara Satukan hati Satukan jiwa Musuh di depan mata Lawan dia Sampai berdarah Berdarah Untuk agama dan negara Tercinta kematian Murah harganya Maju ayo maju ayo Terus maju Habisi pengkhianat bangsa Kami berjanji demi Allah Relaki dan sederimi agama Wahai prajurit Pembela Rasulullah Berjuanglah dan pahala Walau harus berangkat dengan mata Akan mundur Walau satu langkah Akan mundur Walau satu langkah Ambil Habib khusus yang hadir disini Adik saya Al-Habib Salih Al-Habib Pimpinan Majelis Ta'alim Jal-Zahra Itu Akhinatillah Al-Habib Raihan Al-Gadri Tidak pula Pengajar tetap Tidak lupa pula Pengajar tetap Majelis Ta'alim ini Itu saudara saya Al-Habib Al-Habib Mudah-mudahan Diberikan pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sahih Bunda Leli Semuanya Para ustadah Para akhwar Tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Muslimat Muslimi Yang hadir di tempat ini Kita minta Assalamualah Mudah-mudahan Guru-guru kita Kemudian Sahih Dan semua yang punya Andil Terselenggarannya Acara ini Mendapatkan Perimpahan Rahmah Dan horkah Dari Allah Dipanjangkan Umurnya Disehatkan Badannya Dimenangkan Perjuangannya Dikobol Hajat-hajatnya Amin Ya Rabbah Dan tidak lupa pula Kita doakan Yang besar kita Sayyidiri Beserta semua Pejuang Yang saat ini Sangat mendapatkan Cobaan Mudah-mudahan Segera diberikan Pemenangan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segera diberikan Kebebasan Amin Amin Yang belum menikah Yang belum menikah Dimudahkan Jodohnya Dan mudah-mudahan Kita sampai ke Bulan Ramadhan Amin Ya Rabbah Amin Tidaklah Tidaklah Orang masuk Masuk ke Majlis ilmu Kecuali Hamba-hamba Pilihan Allah Subhanahu Yang mengatakan Itu bukan Saya Apalagi yang Mengatakan Itu Hafif Atau Ustaz Nanti dituduhnya Promosi Supaya Majlisnya Amin Bukan Tapi yang Mengatakan Itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Satu hadith Nabi Mengatakan Barang siapa Yang Allah Menginginkan Baginya Kebaikan Maka Allah Memberikan Pemahaman Dalam ilmu Agama Tanpa Majlis ilmu Kita tidak Akan Bisa Memiliki Pemahaman Yang baik Terhadap Ilmu Agama Berarti Kalau ditarik Kesimpulan Dari hadith Ini Orang Yang Allah Ininkan Kebaikan Maka Dimudahkan Langkah Katinya Untuk Majlis Majlis ilmu Warisannya Begini Nabi Besar Muhammad Dan Majlis ilmu Bukan Cuma Punyanya Orang Laki Ilmu Itu Bukan Cuma Punyanya Orang Laki Ilmu Juga Milik Orang Perempuan Islam Tidak Diskriminatif Urusan Ilmu Antara Laki Laki Dan Perempuan Tidak Islam Tidak Menghendaki Hanya Laki Laki Yang Pintar Perempuan Tidak Berapa Banyak Di zaman Nabi Sallallahu Hadith Hadith Yang Diriwayatkan Para Sohabah Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Lebih Besar Muhammad Sallallahu 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 Cuman Memang Bedanya Rasulullah Ini tampan Ketampanan Rasul Sallallahu 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 Ulama Mengibaratkan Kalau Diibaratkan Ketampanan Itu Sebuah Bundaran Maka Setengahnya Itu adalah Ketampanan Rasul Sallallahu 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 Seperempatnya Ketampanan Nabi Allah Yusuf Sisa Seperempatnya Baru Sisa Dibagi-bagi Sedunia Manusia Setengah Dari Seluruh Ketampanan Itu Diambil Oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Tapi Apa Bedanya Ketampanannya Begitu Dilihat Oleh Wanita Sampai Mengiris Daripada Jarinya Ini Bukan Manusia Kata Nabi Allah Kata Kata Para Wanita Wanita Yang Kok Bisa Zula Tergora Dengan Ketampanan Yusuf Zulaikha Pengen Mengetes Wanita Wanita Ini Mereka Belum Tahu Bagaimana Nabi Allah Yusuf Kalau Mereka Tahu Bagaimana Yusuf Maka Mereka Terpana Dengan Ketampanannya Betul Dikumpulkan Itu Wanita Wanita Oleh Zulaikha Akhirnya Begitu Mereka Menetap Nabi Allah Yusuf Mereka Sampai Mengiris Daripada Jari-jari Mereka Saking Tampangnya Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Gak Berasa Itu Jari Ketampan Ketampan Nah Ulama Ini Mengatakan Apa Itu Teman-teman Perempuannya Zulaikha Itu Mereka Berumah Nabi Allah Yusuf Andai Mereka Melihat Nabi Besar Muhammad Salam Allah Alayhi Wasallam La Alayhi Alayhi Yang Mereka Potong Bukan Lagi Tulang Tapi Hati Yang Mereka Sayang Sayang Saking Tampangnya Bagi Nabi Salam Muhammad Tapi Kenapa Faktanya Sahabat Yang Mereka Bisa Berinteraksi Dengan Rasulullah Mereka Bisa Bertanya Dengan Adab Dengan Pak Adim Dengan Penuh Penghormatan Dengan Ketampanan Yang Nabi Yang Begitu Luar Biasa Kok Bisa Mereka Tetap Berinteraksi Dengan Rasulullah Bisa Hidup Di Tengah Tengah Rasul Tanpa Mengotong Jadi Mereka Karena Ulama Mengatakan Ketampanan Rasul Sallallahu Aliyah Dibalut Dengan Mahabah Dengan Heibah Ketampanan Rasulullah Dibalut Dengan Wibawa Sehingga Wibawa Tersebut Mengalahkan Ketamparannya Sehingga Rasa Sungkan Melebihi Daripada Rasa Terpesona Terhadap Ketampanan Yang ada Baginda Nabi Besar Muhammad Tapi Meski Demikian Itu Tidak Menghalangi Para Suhatat Untuk Tetap Menuntut Ilmu Untuk Tetap Dihadir Majlis Ilmu Makanya Banyak Hadith Yang Bisa Sebutkan Satu Versatu As-Syeikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Uti Punya Kitab Yang Sangat Bagus An-Nisa Baina Lata'if Tashri'i Al-Islami Atau Al-Al-Mar'ah Baina Lata'if Tashri'i Al-Islami Watu Ghyan Nidham Al-Gharbi Nah Sekarang Ada Klaim Klaim Yang Mengatakan Bahawasanya Islam ini Mengintimidasi Perempuan Betul Islam ini Merampas Hak-hak Wanita Betul Islam ini Tidak Memberikan Wanita Sepenuhnya Hak Untuk Berekspresi Islam Memberikan Diskriminasi Terhadap Wanita Lelaki Lebih Ditonjolkan Wanita Lebih Dimundurkan Banyak Fitnah-fitnah Terhadap Islam Sedangkan Dianggap Barat Ini Lebih Memuliakan Perempuan Barat Lebih Mengunggulkan Perempuan Barat Lebih Menyetarakan Perempuan Dengan Laki-laki Itu Semua Klaim Dibantah Walaik Syahid Al-Miharab Syekh Syahid Syahid Muhammad Ramadhan Al-Buti Syekh Syahid Muhammad Syahid Ramadhan Al-Buti Beliau Nari Kitab Judulnya Al-Mar'ah Perempuan Baina Komparasi Perbandingan Antara Kelembutan Syahid Terhadap Perempuan Dan Turian Balib Sistem Barat Terhadap Wanita Jadi Satu Kitab Itu Gak Mungkin Kalau kita Menjelaskan Satu Per Satu Syekh Muhammad Syahid Menjelaskan Bagaimana Perbandingan Klaimnya Benar Apa Tidak Meniskriminasikan Wanita Islam Menjelaskan Wanita Islam Menjelaskan Wanita Islam Menganggap Wanita Terlulakam Gak usah Perlu Menau Pengetahuan Wanita Tidak Perlu Berkarir Wanita Tidak Bisa Begin Apa Benar Klaim Ini Itu Semua Dibantah Dengan Dalil Al-Quran Dan Sunnah Dan Kehidupan Wanita Para Salah Dan Dengan Perbandingan Ternyata Yang memuliakan Islam Bukan sistem Barat Dan justru Yang memuliakan Islam Adalah syariat Yang dibawa Bagaimana Nabi Bussar Muhammad S.A.W Kira-kira Sampai sini Jelas atau tidak Kalau begitu Yang butuh Majelis ilmu Hanya laki-laki Atau perempuan Juga Yang harus Majelis ilmu Hanya laki-laki Atau perempuan Juga Karena Laki-laki Dan perempuan Sama-sama Butuh Dengan Il Kalau kita bicara Tentang Periwayatkan Hadith Para Sohabat Itu Meriwayatkan Hadith Dari baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Al-Muktirina Fir Riwayat Orang-orang Yang paling Banyak Meriwayatkan Hadith Di antara Sekian Orang Yang paling Banyak Meriwayatkan Hadith Apa Semuanya Laki-laki Enggak Hanya Beberapa Orang Saja Yang masuk Kategori Al-Muktirin Yang di atas Ribu Meriwayatkan Hadith Sohabat Hanya Beberapa Orang Saja Di antara Beberapa Al-Muktirina Fir Riwayat Orang Yang banyak Meriwayatkan Hadith Adalah Wanita Talibatul Ilm Wanita Yang begitu Tekun Menuntut Ilmu Wanita Yang begitu Luar biasa Menggari Lautan Ilmunya Rasulullah Yaitu Sayyidatun Aisyah Putri Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Tanpa Sayyidatun Aisyah Pak Bu Kita gak Tahu Hukum-hukum Yang berkaitan Dengan Isi Di dalam Rumah Yang ngasih Tahu Siapa Sayyidatun Aisyah Yang Meriwayatkan Kepada Kita Bagaimana Rasulullah Di rumah Bagaimana Hukum Berkaitan Dengan Hukum Suami Istri Bagaimana Hukum Berkaitan Rumah Tangga Itu Hadis Hadis Yang dijadikan Dasar Hukum Diriwayatkan Kebanyakan Dari Sayyidatun Aisyah Bahkan Hadis Tentang Sholat Tuhah Itu Sayyidat Aisyah Beriwayatkan Rasulullah Tuhah Berbanyakan Di rumah Yang beriwayatkan Sayyidatun Aisyah Itu Hadis Tentang Sholat Tuhah Ini Kalau Saya Gak Lupa Karena Saya Sudah Baca Itu Hadis Tentang Sholat Tuhah Rumah Yang mana Rumah Merupakan Salah satu Komponen Terpenting Dari Sebuah Masyarakat Itu Kebanyakan Hadis Hadis Diriwayatkan Oleh Istri Istrinya Dan Nabi Besar Muhammad Sallallahu 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 Yang paling Banyak Diriwayatkan Diantara Mereka Adalah Sayyidatun Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Makanya Bu Bukan Cuma Laki-laki Yang butuh Pada Majelis Tapi Perempuan Juga butuh Kepada Majelis Makanya Saya Girang Girang Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu Hadir Tablik Akbar Alhamdulillah Tablik Akbar Untuk Mengingatkan Kita Kepada Sejarah Tablik Untuk Membangun Semangat Umat Bagus Tapi Saya Jauh Lebih Girang Kalau Ibu-ibu Hadir Di Majelis Tahlin Kenapa Karena Tidak Semuanya Kita dapat Tablik Akbar Yang Rinci-rinci Kita dapat Di Majelis Tah Cara Mandir Sat Yang Bener Diajar Di Majelis Tahlin Cara Bagaimana Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Nifas Istihaboh Tentang Darah Wanita Itu Dibahas Tablik Akbar Di Majelis Tahlin Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Sholat Mulai Dari Syarat-syarat Yang Berkaitan Dengan Aurat Perempuan Dan Dibahas Tablik Akbar Di Majelis Tahlin Tablik Akbar Bagus Ramai Tablik Akbar Penuh Tablik Akbar Tapi Saya Jauh Lebih Senang Dan Saya Yakin Rasulullah Jauh Lebih Gembira Mana Kalah Kau Ibu Meruti Majelis Tahlin Karena Kita Anak Itu Tergantung Bagaimana Ibunya Kau Ibunya Gantung Bagaimana Ajaran Rasulullah Bagaimana Anak Menimut Ajaran Rasulullah Makanya Tidak Kalah Pentingnya Hadiran Perempuan Di Majelis Tahlin Karena Perempuan Adalah Mencetak Generasi Bangsa Dan Mereka Kebutuhan Terhadap Ilmu Agama Sama Seperti Kebutuhan Laki-laki Terhadap Ilmu Agama Oleh Karena Itu Hak Wanita Untuk Hadir Di Majelis Tahlin Tidak Kalah Besar Dari Hak Yang Kau Priya Untuk Hadir Di Majelis Ilmu Warisannya Bagaimana Nabi Besar Muhammad Kira-kira Sampai Sini Jelas Tidak Insya Makanya Beruntung Kita Hadir Majelis Ilmu Mudah-mudahan Majelis Ini Diberkahi Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbah Alamin Kemudian Yang Kedua Bu Yang Saya Pengen Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Majelis Tahlin Kali Ini Sekaligus Perayaan Israq Dan Mi'rad Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Bicara Soal Israq Dan Mi'rad Pak Bu Kita Kalau Bicara Soal Israq Dan Mi'rad Rasul Rasul Sallallahu Sallam Gak ada Habisnya Gak ada Habisnya Terlalu Banyak Kitab Yang membahas Tentang Israq Mi'rad Nabi Sangat Banyak Riwayat Yang membahas Tentang Israq Mi'rad Nabi Dan Segala Perincian Yang ada Di dalam Banyak Sekali Saking Banyaknya Saking Luas Sampai Ulama Ulama Banyak Yang menulis Kitab Khusus Tentang Israq Dan Mi'rad Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Sekian Banyak Kitab Pak Bapaknya Kan Di luar Sedikit Bapak-bapaknya Sedikit Bapak-bapak Jadi Berdahan Insyaallah Ada Antara Sekian Banyak Kitab Yang membahas Tentang Israq Alat Nabi Ada Satu Kitab Yang Luar Biasa Yang Ditulis Oleh Maha Guru Kami Guru Dari Imam Besar Hidrat Shihab Guru Dari Guru Saya Guru Dari Hampir Semua Guru Guru Saya Guru Dari Ustaz Muhammad Ben Hidrat Dari Habib Hamid Nabi Guru Dari Para Guru Yaitu Abu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al Maliki Al Hassani Radiyallahu Anhu Ardahu Beri Untuk Kitab Jujulnya Al Anwar Al Bahiyyah Fi Isra'i Wa Mi'araji Khair Al Bahiyyah Kitab Ini khusus Satu Kitab Membahas Panjang Lebar Terhadap Segala Peristiwa Perincian Bahkan Hikmah Dan Pelajaran Yang Misak Dipetik Dari Isra' Dan Nabi Besar Muhammad Ini Kalau Kita Bahas Bu Mungkin Seminggu Ibu Ibu Baru Bisa Pulang Kira-kira Siap Nggak Bu Maju Seminggu Makanya Saya Nggak Bisa Bahas Semuanya Saya Hanya Bisa Ambil Beberapa Peristiwa Yang Terjadi Dibalik Isra' Dan Mi'arad Nyabagin Dan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Allaihi Wasallam Isra' Dan Mi'arad Ini Banyak Yang Menyangka Itu Satu Istilah Isra' Mi'arad Itu Satu Istilah Artinya Padahal Beda Isra' Punya Arti Sendiri Mi'arad Punya Artinya Sendiri Sendiri Isra' Itu Diambil Dari Asra' Yusri Isra' Kalau Kembali Ketulatinya Tak asalkan Dari Isra' Yasri Itu Artinya Perjalanan Di Malam Hari Asra' Yusri Isra' Artinya Memperjalankan Di Malam Hari Kalau Berkaitan Peristiwa Ini Maksudnya Isra' Yaitu Allah Memperjalankan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Di Malam Hari Isra' Itu Perjalanan Horizontal Dari Masjidil Halam Sampai Masjidil Aqsa Itu Yang Disebut Dengan Is Jadi Isra' Dimensinya Masih Dimensi Dunia Masih Dimensi Bumi Belum Sampai Kelangit Belum Itu Isra' Kak Bu Perjalanan Dari Masjidil Halam Sampai Masjidil Aqsa Perjalanan Horizontal Masih Dimensi Bumi Dimensi Dunia Itu Disebut Dengan Gis Masjidil Jelas atau tidak Di tengah Perjalanan Itu Banyak Hikmah Rasulullah Mampir Ke Baitul Lahmin Tempat Dilahirkan Nabi Allah Isra' Alihissalam Rasulullah Dimampirkan Ke Madinah Tempat Hijrahnya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihissalam Banyak Kejadian Banyak Hikmah Tapi Saya Belum Berkesempatan Untuk Membahas Satu Persatu Pada Kesempatan Kali Ini Setelah Mi'rad Rasulullah Sallallahu Alihissalam Mengimami Salah Para Anbiya Di Masjid Al-Aqsa Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sebagaimana Kisah Yang Sering Kita Dengar Rasul Sallallahu Alihissalam Setelah Isra' Melanjutkan Dengan Mi'rad Apa itu Mi'rad Kalau tadi Isra' Perjalanan Yang Sifatnya Horizontal Dimensinya Bumi Kalau Mi'rad Perjalanan Yang Sifatnya Vertikal Yang Sifatnya Vertikal Dari Bumi Ke Langit Terus Langit Pertama Langit Kedua Langit Ketiga Sampai Langit Ketujuh Sampai Kesidratul Muntah Itu Yang Disebut Dengan Perjalanan Mi'rad Ibu Saya Mau Tanya Jawab Yang Kompak Rasulullah Isra' Naik Kendaraan Apa Burok 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 Itu Kendaraan Seperti Binatang Ukurannya Lebih Besar Dari Himar Himar Itu Kledai Burok Itu Ukurannya Lebih Besar Dari Himar Tapi Lebih Kecil Dari Buddha Itu Burok Ukurannya Kecil Itu Rasulullah Tadi Isra' Dari Masjid Rasulullah Burok Kemudian Mi'rad Naik Apa Mi'rad Naik Nah Ini Ada Satu Fakta Sejarah Menarik Selama Ini Yang Kita Tahu Mi'rad Juga Naik Burok Juga Ternyata Pak Bu Ternyata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mi'rad Abu Yasir Muhammad Disini Menjelaskan Thumma Utiyabil Mi'rad Kita Baca Sedikit Tabaruk Dengan Kitab Beliau Karena Omongan Saya Belum Tentu Ada Barakah Tapi Kalau Apa Yang Beliau Sampaikan Dari Mulut Beliau Dari Kulpan Beliau Insya Allah Turun Keber Tahan Di Majlis Gila Thumma Utiyabil Mi'rad Bahwa Sulam Rabbani Aladikana Alayhi Uruj Lianna Uruj Lam Yakun Adal Burak Wa Inna Makana Adal Mi'rad Thibaad Riwaya Anahu Istamara Adal Burak Hatta Urija Bih Lassama Lakin Al Mashhura Sahih Annahu Rukya Fil Mi'rad Jadi Bu Ada Memang Pendapat Ada Ga Salah Juga Ada Memang Pendapat Yang Mengatakan Mi'rad Juga Dengan Bu Pendapat Itu Ada Bukan Dia Ada Ada Pendapat Yang Mengatakan Demikian Tapi Pendapat Yang Paling Kuat Di Kalangan Ulama Hadid Di Kalangan Ulama Sejarah Di Kalangan Ulama Ahlu Sunnah Wajama'ah Pendapat Yang Kali Kuat Hanya Isra' Saja Yang Dengan Buruk Buruk Setelah Itu Parkir Di Masjid Delakso Nggak Lanjut Mi'rad Mi'rad Bukan Menggunakan Buruk Tapi Dengan Mi'rad Itu Sendiri Mi'rad Itu Dengan Mi'rad Apa Artinya Mi'rad Dari Kalimat Araja Ya Hujud Hujan Araja Itu Artinya Naik Mi'rad Artinya Bisa Dikatakan Tangga Makanya Ketika Mi'rad Rasulullah Dari Masjid Delakso Itu Bagaimana Perjalanan Vertikal Keatas Apakah Dengan buruk Juga Ternyata Bukan Dari Masjid Delakso Allah Dengan Kemampuannya Allah Menciptakan As-sullam Rabbani Semacam Tangga Rohani Untuk Perjalanan Baginda Nabi Besar Muhammad Jadi Ternyata Pendapat Yang Pari Kuat Mi'rad Bukan Dengan Burak Tapi Dengan Tadi Tuh Tengah Sullah Seperti Ada Tangga Arti Mi'rad Sendiri Itu Arti Mi'rad Sendiri Itu Arti Mi'rad Mi'rad Artinya Tangga Naik Ke atas Mi'rad Dari Kata Kata Allah Jaya Mi'rad Bahwa Sullah Rabbani Seperti Tangga Yang Allah Ciptakan Untuk Baginda Nangit Naik Langit Dunia Satu Dan Seterusnya Langit Yang Tepat Rasulullah Naik Ini Bukan Langit Yang Kita Lihat Ini Bukan Ini Masih Belum Masuk Langit Ini Masih Awan Yang Kita Planet Bumi Planet Bumi Adanya Dalam Galaksi Bimas Galaksi Bimas Sakti Galaksi Itu Ada Dalam Satuan Lagi Planet Planet Ditembus Itu Langit Manusia Belum Ada Sampai Langit Kita Masih Masih Masuk Dalam Tartaran Galaksi Bimas Hal Tapi Langit Yang Dimaksud Ini Wallahu A'lamu Yang Jelas Jauh Hanya Kemampuan Allah Yang Bisa Nambus Kesana Sudara Jelas Atau Tidak Insya Insya Allah Nah Singkat Cerita Fa'uri Jabina Ila Sama Dunia Di Dalam Hadith Yang Sahih Disini Diriwayat Bahawasanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dimi'awadkan Kesamau Dunia Kelangit Dunia Begitu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Masuk Kelangit Yang 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 Pertama Waktu Malaikat Jibril Yang Mengetuk Pintu Langit Malaikat Jibril Mengetuk Pintu Langit Disambut Man Ditanya Siapa Jibril Aku adalah Jibril Jibril Bawa Siapa Kata Malaikat Jibril Aku Bawa Begin Dan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Marhaban Marhaban Dalam Banyak Riwayat Itu Penduduk Langit Pertama Bergemuruh Menyambut Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Malaikat Aje Para Penduduk Langit Gembira Nyambut Nabi Ketika Mi'awad Terus Kok Ada Orang Yang Kepanasan Ketika Ada Orang Yang Mengenang Peristiwa Isra Mi'awad Kumpul Kita Kumpul Gini Merayakan Isra Mi'awad Hakikatnya Mengenang Sejarah Peristiwa Isra Mi'awad Kalau Malaikat Senang Dengan Peristiwa Isra Mi'awad Berarti Yang Kepanasan Kalau disebutin Isra Mi'awad Siapa Hati-hati Jangan Hati-hati Jangan Tertipu Jangan Tertipu Nah Gitu Bikin acara Walaupun Bikin acaranya Pakai Baca Maulid Dulu Baca Solot Dulu Tapi Inti Acaranya Mengenang Peristiwa Isra Dan Mi'awad Nabi Besar Muhammad Berarti Setan Yang kepanasan Dengan peristiwa Isra Mi'awad Nabi Adalah Setan Disambut Langit pertama Menyambut Luar biasa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Dertemu Nabi Allah Adam Nabi Allah Adam Menyambut Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Setelah Rasul Allah Disambut Oleh Malaikat Yang ada Di langit Pertama Disambut Oleh Akhirnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Diperlihatkan Setelah Nabi Lihat Kekanak Itu Nabi Lihat Ada Wangian Ada Cahaya Yang luar biasa Setiap Nabi Lihat Kekiri Nabi Lihat Ada Bau Busuk Dan Kegelapan Yang luar biasa Begitu Nabi Lihat Kekanak Lihat Cahaya Lihat Wangi Yang luar biasa Nabi Wahi Kawas Syahra Rasul Sallallahu Assalam Senyum Tertawa Gembira Ternyata Apa Ternyata Itu Umat Yang disorgen Nabi Melihat Kekiri Nabi Hasina Rasulullah Setih Dan Nangis Kenapa Ternyata Yang dikiri Yang kau Busuk Dan gelap Itu Adalah Umat Dari Neraka Mudah-mudahan Kita termasuk Yang di kanan InsyaAllah Amin Singkat Cerita Saya Pengen Baca Satu Riwayat Ketika Nabi Terlihat Kekiri Itu Nabi Lihat Macem-macem Golongan Di antara Sekian Malyak Yang nabi Diyak Di sini Dariwayat Tirzada Shami Thumma Madha Sallallahu Alaihi Sallam Hunayhatan Fa Iza Bi Akwinatin Alayha Lahmun Musharrahun Laysay Yatulubuh Ahad Wa Iza Bi Akwinatin Alayha Lahmun Dat Arwah Wa Antan Indahum Nasi Akulun Min Hu Fa Kala Ya Jibriil Man Ha'ulah Kala Ha'ulah Min Umatika Sudara Diriwayatkan oleh Imam Shami Bahwasanya Ketika Rasulullah Diperlihatkan Dari itu Kiri Kanan Jadi kanan Nelihat apa Sorga Kiri Nelihat Meraka Ketika Nabi Diperlihatkan Nabi Kemudian Jalan Sedikit Perlahan Kesatu Tempat Fa'idabi Akwinatin Ternyata Di tempat Tersebut Ada Wadah Makanan Ada Dua Wadah Makanan Wadah Makanan Pertama Isinya Daging Yang Udah Dipotong Potong Yang Ledak Yang Siap Saji Masya Allah Udah Daging Udah Dipotong Potong Siap Saji Kemudian Ada Wadah Makanan Yang Kedua Isinya Daging Yang Udah Bau Busuk Udah Rusak Daging Yang Menjijikan Tapi Anehnya Rasulullah Melihat Pemandangan Itu Di Sebelah Kiri Wadah Yang Isinya Daging Siap Saji Udah Dipotong Potong Gak 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 Di Sebelah Kiri Ada Wadah Yang Isinya Daging Musuk Bau Rusak Justru Ada Seperti Orang Rame Rame Daging 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 Buk Berbutan Dilahap Makan Daging Musuk Itu Sudah Ini siapa Jibril Kok Aneh Kalau orang Akalnya Sehat Milih Daging Yang Sudah Enak Atau Yang Musuk Yang Siap Saji Atau Musah Orang Kalau Seleranya Normal Milih Daging Yang Bagus Atau Yang Sudah Hancur Yang Bagus Itu Rasulullah Herat Wahai Jibril Siapa Itu Mereka Kok Ada Yang Bagus Yang Jerek Makan Yang Musuk Siapa Itu Mereka Malah Yang Bagus Ditiem Tidak Yang Amir Siapa Mereka Wahai Jibril Apa Kata Jibril Alayhi Salam Mereka Ya Rasulullah Mereka Adalah Sekelompok Dari Umat Mereka Ya Kulun Halal Waya Kulun Halal Mereka Ya Kulun Halal Waya Kulun Halal Mereka Ngambil Yang Halal Meninggalkan Yang H Padahal Yang Halal Ada Tapi Ngambilnya Yang H Halal Saya Pertanya Yang Model Ada Tidak Jawab Yang Jujur Yang Ada Ada Tidak Padahal Yang Halal Banyak Atau Tidak Tapi Tetap Yang Haram Ada Atau Tidak Banyak Saya Kasih Cotoh Sederhana Yang Gampang Yang Sederhana Jawab Yang Ngompak Ibu Ibu Bu Bu Nikah Halal Atau Haram Halal Kalau Nikah Lagi Haram Haram Bagi Yang Tidak Haram Bagi Yang Tidak Hukumnya Ha Haram Bagi Yang Tidak Ram Bagi Yang Tidak Mampu Bagi Yang Mampu Dan Bisa Hukumnya Ha Tapi Kita Bicara Nikah Tidak Kau Sakebap Yang Kedua Itu Ibu Sensitif Urusan Itu Bap Pertama Ada Nikah Hukumnya Bu Halal Barang Apa Hukumnya Ha Halal Kalau Pacaran Halal Tapi Banyak 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 Anak Anak Yang Pajaran Banyak 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 Hati Hati Bu Apalagi Yang Bagi Muda Muda Ibu Ibu Jagain Bagi Ibu Saya Ingat Jagain Anak Anak Yang Apa Ibu Ibu Pertama Dikudain Tapi Ibu Ibu Biar Khusus Jagain Anak Yang Masih Muda Anak 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 Muda Jagain Banyak Yang Halal Dia Tinggalkan Yang Haram Diambil Nikah Halal Dia Tinggalkan Dengan Alasan Inilah Itulah Belum Mampulah Beginilah Begitu Banyak Alasan Tapi Yang Alam Diambil Bajaran Na'udhubillah Amin Hati Hati Kadang-kadang Modusnya Pake Modus Agama Manggilnya Pake Akhi Uhti Modusnya Pake Akhi Uhti Nah Itu Namanya Kebiadapan Dengan Kesolehan Kesolehan Hati-hati Inbok Ke Facebook Assalamualaikum Uhti Buaya Itu Keluarga Inbok Begitu Tanda-tanda Itu Buaya Yang Bepas Dari Kepun Binatel Walaikum Salam Akhi Uhti Nanya Akhi Lagi Apa Yang Kita Hancur Uhti 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 Doraemon Uhti Masya Allah Ashi Ashi Orang Soleh Lagi Uhti Makan Mau Aja Dikit Buaya Uhti Supaya Kita tak harus Lebih dekat Saya harap Uhti Bisa Mengirimkan Nomor Whatsapp Nya Ya Modus Modus Kalau begitu Baik Azi Hati-hati Bu Hati-hati Awalnya Minta Nomor Whatsapp Habis Itu Chat Habis Chat Langsung aja Aku pencet Video call Habis Langsung aja Aku pencet Video call Ketemuan Ujung-ujungnya Na'udhu Dillah Amin Ini Ini yang disebut Nabi Ya Rukunal Halal Wa Yahudunal Haram Yang Haram Dia tinggalkan Yang Haram Dia ambil Na'udhu Amin Itu Kelompok Termasuk Yang Nabi Lihat Ada Di Meraka Bukan Cuma Lagi Ada Di Meraka Tapi Di Meraka Pun Disiksa Lagi Makan Lagi Busuk Gak Berhenti Na'udhu Amin Gak Cuma Sampai Situ Contohnya Ada Lagi Contohnya Bagaimana Contohnya Orang Meninggalkan Yang Halal Mengambil Yang Haram Saya Mau Tanya Jawab Yang Kompa Pejabat Publik Apapun Jabatannya Mulai Yang Dari Paling Rendah Sampai Yang Paling Atas Digaji Atau Tidak Gaji Wali Kota Digaji Gak Kepati Digaji Gak Anggota DPRD Digaji Gak Gajinya Halal Atau Haram Halal Gaji 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 Sebagai pejabat Hukumnya Halal Gajinya Betul Gak 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 Gajinya Gak Yang Korupsi Masih Banyak Atau Tidak Yang Menyolong Duit Rakyat Ngerampok Di Kota Bupati Masih Banyak Atau Tidak Yang Ditangkap KPK Banyak Atau Tidak Itu Yang Disebut Tidak Bintu Yang Teruk Bunar Halal Ada Yang Halal Ditinggalin Nama Dia Dan Ngambil Yang Hak Harum Akibatnya Rakyat Sengsara Proyek Yang Musihnya Jalanan Awet Bisa 20 Tahun Gara-gara Semennya Dikorupsi Rakyat Rusak Jembatan Yang Musih Bisa Kuat Sampai 50 Tahun Gara-gara Semen Dikorupsi Duitnya Akhirnya Baru 10 Tahun Jembatannya Ini Ini Kelompok Disebutkan oleh Nabi Biarkata Sekarang Dia punya Jabatan Biarkata Keren Biarkata Sekarang Kaya Biarkata Dihormati Tapi Dia meninggalkan Yang Halal Mengambil Yang Halal Termasuk Kelompok Yang Menjaduin Dari Busuk Di Meraka Makanya Bapak Ibu Hati-hati Jaga Suaminya Jangan Sampai Kegoda Dengan Yang Halal Hal Dulu Pak Bu Dulu 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 Itu Orang Mesti Dateng Ketempat Yang Haram Buat Ngelakuin Hal Dulu Orang Mau Yudi Dia Mesti Dateng Ketempat Yudi Walaupun Ada Ada Bandar Togel Dateng Mesti Keluar Mesti Jalan Hina Tempat Yudi Hina Masyarakat Ngeliat 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 Orang Bulan Balik Ketempat Judi Walaupun Tidak Tau Mau Tadi Hina Itu Zaman Lalu Sekarang Hina Lagi Judinya Nyamperin Ke Handphone Betul Kadang-kadang Mau Lihat Drama Artikel Artikel Islami Iklannya Apa Judi On Hati-hati Ibu Mesti Diwanti Wanti Lagi Pusing Lakinya Di rumah Bini Sudah Beruntuk Mulu Ini Kurang Itu Kurang Akhirnya Lagi Duduk Lagi Buka Buka Handphone Muncul Link Judi Online Kira Kegoda Hati-hati Jangan Sampai Gara-gara Kenikmatan Sesat Termasuk Yang dikatakan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia tinggalkan Yang halal Kemudian Dia ambil Yang halal Hati-hatimu Jaman Sekarang Lebih Serem Kalau Tidik Bener-bener Keluarga Kita Dengan Iman Dengan Misram Lebih Serem Lebih Jahat Berapa Banyak Laki-laki Yang punya Istri Halal Tadi Masih Nonton Yang Porno Banyak Jaman Sekarang Gak Berasa Puas Dengan Halal Yang Allah Berikan Halal Bahkan Cantik Tapi Gak Berasa Puas Tetap Dia Nihmati Orat Perempuan Dia Nihmati Pornografi Hati-hati Termasuk Apa Yang Dikatakan Nabi Dia Meninggalkan Halal Tapi Mengambil Yang Hati-hati Hati-hati Ini Jaman Jaman Syaitan Ini Jaman Lebih Serum Makanya Oleh Karena Itu Gak Ada Zaman Kata Imam Ghazali Nanti Akan Datang Suatu Zaman La Yaslam Illaman Ahiyan La Yanja Fihi Illah Atau La Yaslam Fihi Illaman Ahiyan Tahu Bin Ilm Di Akhir Zaman Itu Zaman Begitu Rusak Begitu Fitnah Di Zaman Kita Zaman Sekarang Ibu-ibu Di Majelis Tapi Gak Tahu Apa Yang Diperlakukan Anak Perempuannya Di Belakang Layar Ketika Sendirian Di Depan Whatsapp Dia Gak Tahu Apa Yang Dilakukan Anak Lakinya Ketika Sendirian Kelihatan Orang Tuanya Baik Lagi Di Masjid Atau Anak Di Kamar Lagi Berpacaran Dengan Video Apapun Bisa Dia Lakukan Tanpa Batas Tanpa Malu Sudara Ini Zaman Udah Zaman Rusak Kata Imam Ghazali La Yass Raufi Gak Selamat Di Zaman Ini Kecuali Allah Orang Yang Allah Hidupkan Hatinya Dengan Il Makanya Seret Kalau Perlu Seret Laki Kita Suruh Ngaji Anak Anak Kita Suruh Ngaji Diri Kita Suruh Ngaji Ngaji Memang Belum Tentu Kita Ngaji Kita Kemudian Terlepas Dari Kesalahan Kita Ngaji Bukan Supaya Kita Maksum Kita Manusia Yang Manusia Itu Namanya Manusia Tempat Salah Dan Tempat Duh Tapi Kalau Kita Sekiranya Kita Ngaji Andai Katapun Kita Salah Mau Belok Dikit Kita Ingat Lagi Mau Salah Jalan Dikit Balik Gampang Cepat Balik Kita Habis Ngelakuin Dosa Ngu Anggap Kita Habis Ngelakuin Dosa Nggak Ada Yang Tahu Nggak Ada Yang Lihat Sendirian Di Kamar Tapi Begitu Kita Duduk Di Majelis Ilmu Kita Merasa Berzalah Apa Merasa Berdosa Disitu Kita Kepada Kepada Allah Itu Tertanya Haji Nggak Bukan Bikin Kita Jadi Malaikat Bukan Kita Nggak Bisa Jadi Malaikat Tapi Di Zaman Yang Penuh Fitna Ini Setidaknya Dengan Duduk Di Majelis Ilmu Dengan Hagir Kita Majelis Ilmu Dengan Dididiknya Kita Di bawah Bimbingan Guru Ketika Kita Belok Kita Cepat Kembalinya Ketika Kita Salah Kita Cepat Kembalinya Ketika Kita Terjeblos Dalam Lobang Kita Bisa Cepat Terbebas Dari Lobang Tersebut Karena Dididik Oleh Walis Baginda Nabi Bersal Muhammad Makanya Sudara Terakhir Sebelum Saya Tutup Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Karena Saya Ada Janji Seselah Ini Dengan Beberapa Kawan Kawan Pers Mudah Mudahan Insya Allah Terkait KM50 Mudah Mudah Pembunuh Ini Dibokar Untuk Bertobat Kalau Memang Allah Tualis Tidak Bertobat Mudah Mudah Dihinakan Dunia Dan Akhirat Dihinakan Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbah Amin Ya Terakhir Sebelum Saya Tutup Sudara Sebelum Saya Tutup Saya Pengen Mengutip Ini Untuk Jadi Bahan Introspeksi Kita Untuk Jadi Bahan Renungan Kita Manakala Kita Sendiri Anak Anak Kita Sendiri Sampaikan Ke Anak Anak Kita Atau Keluarga Senak Pemilik Kita Sedang Sendiri Maka Ingat Hal Ini Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Mudah Al-Imam Ibrahim Ibn Adham Seorang Ulama Sufi Besar Beliau Pernah Didatangi oleh Seseorang Ahli Maksiat Ahli Maksiat ini Datang ke Imam Ibrahim Ibrahim Ibn Adham Bertanya Wahai Ibrahim Ibn Adham Tolong Berikan Kepadaku Cara Supaya Aku Tidak Bermaksiat Lagi Minta Cara Supaya Tidak Masih Tapi Ibrahim Ibn Adham Jawab Sebalik Guru Ini Jardasnya Ulama Karena Kalau Dikasih Syarat Supaya Tidak Bermaksiat Lagi Mungkin Syarat Itu Dilakuin Mungkin Tidak Ada Yang Denger Mungkin Tertarik Mungkin Saya Kasih Kamu Syarat Sebaliknya Lima Syarat Kalau Kamu Bisa Penuhi Masyarat Ini Kamu Bebas Maksiat Seenaknya Wah Ini Syaratnya Luar Biasa Lima Syarat Kalau Bisa Dilakukan Bebas Untuk Masih Juga Kamu Datang Pikiran Macem Macem Masih Kalau Menuhi Satu Syarat Ini Kepacaran Ini BDKT Ini BDKT Ini Jadi Dibarik Kalau Syarat Supaya Maksiat Ada Maksiat Ada Yang Tertarik Ada Yang Tertarik Saya Kasih Kamu Syarat Satu Satu Syarat Bisa Kamu Lakukan Bebas Kemaksiat Seenak Mau Kau Tidak Syarat Buat Apa Buat Kita Kutip Apa Syarat Menarik Menarik Apa Syaratnya Ada Lima Syaratnya Yang Pertama Silahkan Kamu Bebas Dengan Satu Syarat Yang Jangan Makan Dari Rezekinya Allah Bisa Bisa Baga 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 Enak Enak Lisan Masih Bisa Merasakan Rezeki Kaki Masih Bisa Jalan Rezeki Umur Masih Ada Rezeki Duduk Di Majelis Ilmu Allah Kasih Cinta Terhadap Allah Rasul Para Para Ulama Juga Rezeki Karena Ada Orang Yang Ngomong Gak Nasih Rezeki Itu Tapi Kita Balik Makan Dulu Dah Karena Orang Orientasinya Makan Kadang-kadang Orang Tidak Mau Turun Kedua Urusan Per Per Kalau Urusan Ulama Ditangkep Bodo Amat Betul Betul Urusan Ada Agama Dihina Bodo Amat Tapi Bodo Urusan Per Jangan Coba Coba Orang Dicolek Urusan Per Makanya Islam Menjamin Banget Urusan Per Per Rakyat Diatur Sedikian Berkau Nah Silahkan Kamu Masyat Seenaknya Tapi Jangan Makan Dari Rezekinya Allah Bisa Atau Tidak Kalau Gak Bisa Selama Kau Masih Makan Dari Rezeki Allah Gak Lalu Kau Masyat Kau Masyat Masih Makan Dari Rezeki Allah Gak Lalu Kau Masyat Kau Kita Kadang Kita Kadang Kalau Hidup Kita Dibayain Sama Satu Orang Kemudian Kita Mau Ngelawan Orang Yang Punya Jasa Sama Kita Tadi Malu Tau Diri Gak Tau Diri Kita Itu Orang Yang Jasanya Masih Berapa Ini Allah Yang Ciptakan Kita Yang Menyelamatkan Kita Sama Kita Di Perut Ibu Kita Sehingga Kita Misal Lahir Kemudian Tumbuh Sehat Wal Afiat Yang Setiap Detiknya Memberikan Oksigen Jantung Kita Bisa Berdetang Paru Kita Bisa Bernapas Kita Bisa Makan Kita Dikasih Rejeki Bisa Buang Air Besar Bisa Buang Air Kecil Kalau Allah Sumpah Itu Sok Tuh Loh Bang Nggak Usah Bicaranya Mih Buang Air Besar Buang Air Kecil Aja Loh Oh Ngetutup Tuh Loh Bang Gak Bisa Buang Air Besar Kacau Apa Nggak Hidup Kita Waduh Jabatan Gak Gak Bisa Tentuk Loh Dulu Nggak Mikir Jabatannya Nggak Mikir Hartanya Nggak Mikir Tabungannya Berapa Triliun Nggak Mikir Gara Gara Urusan Ken Itu Besarnya Nihmat Kita Nih Manusia Kecil Kecil Nggak Surah Lagu Nggak Usah Somong Satu Nih Mat Allah Allah Ambil Habis Buk Rente Saya Alhamdulillah Kemarin Ketika Di penjara Sempet Ngerasain Yang namanya Sarab Kejepit Itu Sebulan Pake Kursi Roda Alhamdulillah Pertama Kenak Jangankan Jalan Bergerak Sakitnya Nggak Tapi Saya Ketika Sakit Saya Teringat Makanya Saya Pake Kursi Begini Masih Waktu Pertama Keluar Penjara Nggak 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 Nah Itu Karena Masih Pemulihan Doakan Benar-benar Bisa pulih Sebuah Alhamdulillah Amin Ya Alhamdulillah Karena Gara-gara Masalah Duduk Gara-gara Saya Terlalu lama Duduk Terlalu Sering Baca Buku Terlalu Sering Duduk Dalam Posisi Yang Salah Cuma Gara-gara Akumulasinya Tau-tau Terkena Sarab Kejepit Ada Pecah Di antara Bantalan Tulang Ada Sobek Nah Akhir Pak Al-Qiram Saya Cuma Satu Petik Itu Saya Teringat Ya Allah Ya Rob Sarab Kejepit Cuma Urusan Ada Bantalan Berjendol Likit Doang Likit Likit Doang Yang Kau Jaga Hamba Bisa Beraktivitas Hamba Bisa Dakwah Hamba Bisa Belajar Hamba Bisa Beribadah Hamba Bisa Main Bola Hamba Bisa Orang Raga Bisa Jalan Dengan Enak Kemana Alhamdulillah Terlalu Banyak Nekmat Ya Allah Ya Rob Ini Teguran Engkau Supaya Hamba Lebih Bersyukur Ya Allah Ternyata Tanpa Allah Minta Allah Jaga Gap Geser Sedikitpun Abis Gak Bisa Ngapain Kita Sudah Makanya Itu Juga Yang Namanya Sehat Adalah Kita Masih Makan Berusaha Allah Tapi Maksiat Kepada Allah Menanggar Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Kita Lakukan Malu Atau Tidak Malu Atau Tidak Itu Yang Pertama Syarat Kalau Kamu Bisa Makan Dari Reseki Allah Silahkan Kau Maksiat Tapi Selama Kau Makan Dari Dari Jaga Allah Itu Syarat Yang Pertama Akhirnya Ini Orang Dengar Syarat Yang Pertama Saya Nyerah Saya Gagak Bisa Angkat Tangan Kalau Bahasa Angkat Daul Ibaratkan Bentera Putih Angkat Tangan Lampingkan Tangan Kek Kamera Syarat Yang Kedua Ya Udah Gak Papan Kamu Makan Terjati Allah Gak Apa Tapi Harus Penuhi Syarat Kedua Apa Syarat Kedua Jangan Tinggal Di Buminya Allah Jangan Tinggal Di Polong Langitnya Allah Bisa Apakah Gak Ini Mau tinggal Di Tempat Buang Anak Lagi Tetap Disitu Buminya Oh Empe Pindah Mas Lagi Lagi Jaman Tengah Di Barat Bagaimana Cara Nanti Ada Trip Perjalanan Tur Ke Planet Mas Ini Orang Barat Lagi Mikirin Perjalanan Tur Ke Planet Mars Ente Mempindah Ke Planet Mars Lagi Tetap Itu Di Bawah Kolang Langitnya Numpang Di Buminya Allah Numpang Di Kolang Langitnya Allah Saya Masih Contoh Sederhana Kita Andai Ibu Bu 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 Kemudian Ibu Ibu Masing-masing Punya Rumah Yang Berkah Tapi Andai Kita Numpang Di Rumah Orang Itu Orang Yang Punya Rumah Punya Aturan Enak Nggak Kita Langgar Aturan Diam Andai Pun Mau Kita Langgar Diam Diam Nggak Tinggal Tinggal Di Mati Mati Pun Kita Lagi Di Bumi Allah Bahkan Di Akhir Nanti Kita Tetap Di Bawa Pekuasaan Allah Surah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Tanpa Malu Di Bawah Pawan Nangan Pengawasan Allah Tidak Mahasih Tidak Makanya Oleh Karena Itu Buka Ulama Ulama Kita Ngal Orang Cerdas Para Pendiri Bangsa Ketika Merupuskan Pancasila Sebagai Dasar Negara Itu Dikatakan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Itu Secara Nggak Langsung Para Pendiri Bangsa Kita Khusus Yang Ulama Pengen Ngingetin Kepada Kita Ini Indonesia Bumi Allah Dititipkan Kepada Bangsa Idone Makanya Dasar Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kalian Jangan Lupa Kemerdekaan Atas Berkat Allah Yang Maha Eh Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa Nah Itu Di alim Pembukaan Bangunan Dasar Silahkan Buka Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Bercantum Jelas Ulama Kita Ngingetin Kita Kalian Mesti Sadar Ini Bumi Allah Amanah Ditipkan Baga Kita Jangan Sembarangan Jangan Kau Rusak Jangan Kau Hancur Jangan Kau Buat Aturan Yang Langgar Aturannya Allah Secara Tidak Langsung Itu Titipan Amanah Dari Para Pendiri Bangsa Kita Dengan Cerdas Tidak 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 Sudara Secara Imprisif Yang Saya Pahami Para Pendiri Bangsa Kita Yang Terdiri Di Antaranya Ada Para Kiyai Para Ulama Pengen Memberikan Pesan Kepada Kita dasar negara Pancasila nomor satu ketuhan yang Maha Esa negeri merdeka atas berkat dasar Rahmat Allah yang Maha Esa maka syukurilah ni'mat oh Allah jangan langgar aturan oh makanya selama kita tinggal di bumi Allah jangan pernah maksiat kepada Allah malu kita numpang di buminya Allah malu kita numpang di kolom lanjutnya Allah tapi bermaksiat kepada Allah itu yang kedua kemudian diperlanjutkan saya angkat tangan yang kedua pun saya gak mampu mau kemanapun saya tetap di bumi Allah kemudian yang ketiga syarat yang ketiga silahkan kamu makan rejeki Allah silahkan kamu tinggal di bumi Allah tapi kalau kamu bisa lakukan syarat yang ketiga maka kamu bebas untuk bermaksiat seenak-enakmu apa syarat yang ketiga katanya silahkan kau maksiat yang penting kau maksiat tidak di bawah pengawasan bisa melakukan syarat yang ketiga misalnya bisa melakukan syarat yang ketiga tidak ada setipik pun bahkan setekil pun hal di alam semesta tercuali di bawah pandangan Allah makanya kita perlu belajar Sifat 20 Jangan hanya dipahami wahirnya tapi diresapi dan dituangkan dalam keseharian kita Allah punya sifat basar makanya Allah disebut basir basira apa artinya basir Allah maha malik Melihat tidak ada hal apapun yang terjadi di alam semesta kecuali di bawah pengawasan Terus kita melihat dilihat oleh Allah kita bermaksiat sengaja maksiat kepada Allah Kira-kira pantas kata-kata makanya ada ulama ku kalau ulama fiqh itu membagi ada kaba'ir ada seolahir ada dosa besar ada dosa kecil dibagi sama ulama al-lahir itu pembagiannya panjang Spekulasinya apa tolak ukurnya dibahas oleh Imam Ibn Hajar Khaitan di dalam Mugrdi Mahjatabnya Itu dibahas di awal itu kenapa ada pembagian ini apa tolak ukurnya di dosa besar dan di dosa kecil itu secara hukum Tahir tapi kalau ulama zufi gak mengatakan ada pembagian semua besar itu semua dosa itu kalau melihat kebesaran Allah maka ada sebesar semuanya gak pantas kita Jangan melihat dosanya yang kita lakukan tapi melihat siapa yang engkau langgar Engkau melanggar ketika engkau dipandang olehnya Engkau melanggar aturannya ketika engkau dilihat olehnya Engkau bermaksiat kebenarnya ketika engkau dipandang olehnya Makhluk kita belum makhluk makanya ulama-ulama dulu ngajarin ke anak-anaknya Yang masih kecil itu salah pun soleh Ya taruh ini yang diajar kenapa ya Allah ma'ani Allah syahidi Allah nabiri Allah garibun minu Anak-anak kecilnya itu anak-anak dari masih kecil diri Allah ma'ani suruh dikit Allah bersamaku Allah syahidi Allah melihatku Jadi itu anak sadar kau melanggar ini dilihat Allah Jangan melanggar ke tempat maksiat Kau berucap ini di bawah pengawasan Allah Jangan berucap yang mengandung unsur dosa Kau melihat sesuatu itu kau dilihat oleh Allah Jangan melihat apa yang dimukai Allah Dari kecil itu dijadikan pikir rutin Dijadikan tak ada bur ketika hadjut Allah ma'ani Allah syahidi Allah menyaksikanku Allah beribun minu Allah nabiri Allah dekat denganku Allah melihat apapun yang akan aku Kalau ini tertancak di hati kita Itu yang namanya makamul ihsan Yang kata Nabi SAW Engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau menyaksikan Allah Kalau engkau belum menyaksikan Allah Maka Allah menyaksikan engkau Itu namanya makam ihsan Makanya awliya Allah itu mahfud Para waliya Allah itu gak maksiat Gak ada yang namanya wali maksiat Waliya Allah itu mahfud Andai katapun terjeblos ke maksiat Misalkan tanpa sengaja Cepat-cepat Allah kasih dia tobat Allah kasih dia kembali kepada Allah SWT Tapi wali tetap bisa salah Beda dengan Nabi Yang namanya Nabi ma'asum Nabi itu gak akan pernah salah Itu keyakinan ahlu sunnah Tapi kalau wali itu mahfud Gak sampai ma'asum Allah yada Allah lindungi Khosyahnya besar kepada Allah Rasa takutnya besar kepada Allah Kenapa? Karena sampai makamul ihsan Dia sampai kepada makam ihsan Makam dia merasakan Saya ini diawasi oleh Allah Aku melihat kebesaran Allah Minimal dia merasakan dalam setiap gerak dirinya Bahwasannya dia dilihat dan dipantau oleh Allah SWT Orang kalau yang menyadari Dia dalam pantauan Allah Maka gak akan pernah dia maksiat Gak akan pernah dia langgar perintah Allah SWT Gak usah jauh-jauh Saya kasih contoh yang sederhana lagi bu Sederhana Kita kalau punya atasan Atasan kita punya aturan Apa berani kita ngelanggar aturan Ketika atasan kita ngeliat Sengaja-sengaja di depan diri gitu Malah berani Kenapa takut atas? Atasan kan ngeliat Nah apa yang membuat kita maksiat Kadang-kadang Karena kita lupa Kita lupa Kita dalam pantauan Allah Apa yang membuat koruptor itu korupsi Apa yang membuat Apa namanya Pezina itu lupa Sampai dia berzina Apa yang membuat penjudi itu Sampai dia berjudi Apa yang membuat orang-orang golim itu Berbuat golim Atau melakukan kriminalisasi terhadap orang Yang tidak pantas untuk dianggap kriminal Apa yang melakukan itu semua Bahwa mereka itu semua Tidak ada ihsa Tidak tertancap di hati mereka Bahwa senyang mereka lakukan itu diawasi Allah Dilihat oleh Allah Andai katapun mereka meyakini itu Sebatas diri sana saja Tidak tertancap bisa nubari Sehingga mereka masih berani Untuk melanggar dari peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ibu-ibu saya mau tanya Kalau begitu apa bisa kita luput dari pandangan Allah Orang keempat Apa bisa kita luput dari pandangan Allah Apa bisa kita luput dari penglihatan Allah Makanya jangan pernah bermaksiat kepada Allah Yang keempat Dinyerah Ya udah Yang tiga syarat itu saya gak akan bisa penuhi Syarat yang keempat Apa langsung aja yang keempat Syarat yang keempat Silahkan kamu maksiat sebebas-bebasnya Dengan syarat Kalau malaikat maut datang Kamu bisa tunda Bisa tak kita tunda malaikat maut Nanti dulu Karena masih belum tumpah nih Nanti dulu Bisa tak kita luput Kalau gak bisa tunda malaikat maut Jangan pernah kau maksiat Siapa yang tahu Engkau mati dalam keadaan maksiat Ma'adhu billah Amin Kita akan kenapa Bisa tunda Sekarang syarat yang terakhir Yang kelima Kalau kamu bisa menemui syarat ini Yang empat kamu gak penuhi gak apa-apa Yang penting yang kelima kamu bisa penuhi Silahkan gak apa-apa Kamu makan bersabdia Allah Kamu makan hidup di rumahnya Allah Kamu ada di bawah pengawasan Allah Kamu gak bisa menundur kematian Gak apa-apa Kalau yang kelima yang bisa kamu penuhi Apa syarat yang kelima Kalau kamu mau memaksiat Silahkan maksiat Dengan syarat Nanti kalau ada malaikat Mau nyeret kamu ke neraka Kamu bisa menolak seretan tersebut Bisa apa-apa Bisa apa-apa Tidak Tidak Tarik tambang sama malaikat Betul-betulkan Bisa kita betul-betulkan sama malaikat Malaikat sama malaikat Bisa mau menjaga itu Kalau kamu bisa menjaga itu Silahkan maksiat sebuah Tapi kalau kamu belum bisa menjaga itu Jangan pernah kau menjaga Maka kalau peserta di ke neraka Gak mampu kau melakukan apa-apa Akhirnya saudara Orang ahli maksiat tadi Begitu dengar nasihat Ibrahim Ibn Adham Apa yang dikatakan oleh orang tersebut Seketika itu Dia taubat kembali kepada Allah Dan seketika itu Dia melazimi seorang wali Allah Yang namanya Ibrahim Ibn Adham Sampai dia meninggal Dalam keadaan Husnul Khatimah Alhamdulillah Makanya ingat Ingat Ingatin diri kita Ketika tidak pengen bermaksiat Durhaka Terhadap suami Termasuk bentuk kemaksiatan Suami semena-mena Terhadap istri Tidak menafkahi Atau berkelakuan Kasar yang di luar Batas Akuran Itu juga termasuk Bentuk maksiat Anak durhaka kepada orang tua Termasuk bentuk maksiat Maksiat Orang tua yang tidak mendidik Anaknya dengan baik Termasuk bentuk maksiat Maksiat Dan masih banyak Segala macam hal yang dirang Manakala kita pengen melakukan ini Kita pengen Dibisikin setan Untuk durhaka Terhadap suami Untuk betak Suami Untuk kurang ajar Terhadap suami Atau sebaliknya Suami Dibisikin setan Untuk memperlakukan Istrinya dengan semena-mena Tidak mengikuti ajaran bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang begitu memuliakan wanita Maka ingat ini Ketika kita buka handphone Lihat whatsapp Ada pesan dari laki-laki Yang bukan mahrum Apalagi sudah mulai mengarah Menjurus Menggoda Ingat hal ini Ketika berubah whatsapp Buka Apa namanya Internet Ada hal-hal yang menggoda kita Tidak ada orang yang melihat kita Pada saat itu Ingat terima hal ini Saudara Kita ngasih makan Resikinya Allah Kita hidup di bumi Allah Kita di bawah pengawasan Dan pantauannya Allah Kita tidak bisa Mengundur kematian Manakala datang Kita tidak bisa menolak Ketika mereka menyeret Ke neraka Maka atas dasar apa Kita masih berani Untuk bermaksian Saudara Maka atas dasar apa Kita masih berani Untuk menanggar perintah Allah Maka atas dasar apa Kita masih berani Untuk menjauhi Untuk menerjang Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya manakala hal ini Disadari oleh semua orang Maka gak akan ada lagi Yang menanggar kebaliman Saudara Kenapa mereka berbuat balim Karena mereka lupa Bahwasannya mereka makan rezeki dari Allah Mereka lupa Bahwasannya mereka Siapapun mereka yang berwalim Ketika menggalim Apalagi yang berwalim Mereka lupa Saudara Bahwasannya mereka itu Masih makan Di bumi Allah Di bawah pengawasan Allah Tidak bisa menolak kematian Manakala Allah Tentukan waktunya datang Mereka lupa Kalau ingat ini Gak akan ada yang berani melakukan Keluariman Saudara Gak Gak akan ada Gak akan ada yang berani melakukan Kemungkaran Gak akan ada pejabat yang berani korupsi Gak akan ada yang berani Mempernailkan hukum Gak akan ada yang Mengkriminalkan orang baik Atau membaikkan orang kriminal Saya mau tanya Sekarang yang mengkriminalkan orang baik Banyak atau tidak Gak Kami mengkriminalkan orang sholir Banyak atau tidak Sebaliknya yang menganggap Baik orang kriminal Banyak atau tidak Menganggap baik berjahat Banyak atau tidak Kenapa ini terjadi Saudara Karena Humbun dunia Cipta kepada dunia Menguasai hati Menutup mata Dan lupa Akan apa-apa yang tadi Sudah diingatkan oleh Sini Ibuah Hidupin Adham Mudah-mudahan Ini bisa jadi bekal kita Mudah-mudahan Hidup kita ke depan Dan di balik lagi Mudah-mudahan Maka kalau kita ingin bermaksiat Kita ingat Dan tidak lupa Bahwasanya kita masih makan Rezekinya Allah Bapak patah Kita bermaksiat Kebar Allah Mudah-mudahan Ketika kita sendiri Kita tergoda Untuk melanggar Perintah Allah Kita ingat Apa yang tadi Telah diingatkan Sehingga mudah-mudahan Kita istiqamah Sampai husnul khatimah Mudah-mudahan Istiqamah Sampai husnul khatimah Istiqamah Sampai husnul khatimah Allah berikan panjang Umur Sehatul afi Dalam ketaatan Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Majlis Ta'lil Daru Zahra Beserta sahib Pemilik rumah Yang telah memfasilitasi ini Mudah-mudahan Berikan panjang Umur Beliau Keluarganya Semuanya Usahanya Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kelanjaran Diberikan kemudahan Dan semua Jemaah majlis yang hadir Begitu Kalau orang tuanya Yang di rumah Keluarganya Yang di rumah Anak-anaknya Dijadikan salihin Salihah Disembuhkan penyakitnya Diangkat Derajatnya Dijadikan orang-orang Yang baik Yang terus Sikalah Sampai Versenal khatimah Dan kita Berangkat juga Mudah-mudahan Imam besar kita Guru kita Sintir walit Al-Hebrizi shihab Mudah-mudahan Bisa segera Dibebas Diberikan kemenangan Anda Allah Di khairin Walukfin Wa afiyah Dan para Pipis Para ulama Lainnya Dan para orang-orang Yang perjuangan Kebenaran Yang sudah Mendapatkan Cobaan Mudah-mudahan Diberikan kemenangan Semua Dibekah Diberikan kemenangan Diberikan kemenangan Diberikan kemenangan Jepang Diberikan kemenangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.